Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan menuju dari Jakarta menuju ke Cirebon Nanti kita akan melintasi beberapa amat ya Tapi nanti untuk perjalanannya mungkin tidak terlalu panjang ya Karena untuk durasinya biar tidak terlalu amat Dan dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan coffee on bus ya Ini bus pariwisata yang menawarkan cafe yang ada di dalam bus ya Jadi mantap banget Dan langsung aja ya kita jalan sekali gitu untuk ini Bercerita-cerita gitu ya Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru terisi Oke Oke untuk dalam interiornya itu seperti ini Jadi mantap ya Keren banget ini Dan sekarang itu lagi era-eranya namanya SR3 ya SR3 yang panorama itu baru ada yang free aja Kalau yang salah itu belum ada ya Untuk SR3 panorama Tapi kita sudah pernah untuk mereview SR3 panorama yang di ets2 Dari mas Valen Itu keren banget ya Dan kalau ets2 pastinya sudah ini ya Sudah apa itu namanya Sudah detail gitu ya Mulai dari lampu strokunya bisa bergerak Juga adanya running sand dan lain sebagainya gitu ya Bahkan di lampu interiornya itu ada ya kalau gak salah Dan ini untuk settingannya itu enak banget ya Untuk mode ini mode dari masang gasa putra dan juga favorit madiawan Dan ini trafiknya Ini agak senggang gitu ya Jadi gak terlalu padat Untuk trafiknya Dan habis ini kita akan belok ke kiri Hati-hati kita belok ke kiri Dan kapan-kapan kita akan ini ya Kita akan jalan-jalan menggunakan armada Apa itu avanti yang terontem Dan ini adalah loading map yang pertama Dan ngomong-ngomong ini Busi belum ada update-an ya Atau informasi update-an itu belum ada Entah nanti yang akan diperbarui di bagian apa Semoga sese itu bakalan lebih bagus lagi Daripada versi yang sekarang gitu Jadi biar ada peningkatan Dan ini ngomong-ngomong kita sudah sampai di tol Cikampek Ini tolnya keren banget ya Seperti di aslinya gitu Jadi mantap banget Oke kita bayar tol dulu Berarti disini Halim utama Ini berbantol halim utama ya Dan disini ada 3 lajur tonelnya Jadi yang lajur tengah itu Buat kecepatan normal Kalau yang kanan sendiri itu untuk mendahuli Dan kiri itu untuk bagian mungkin truck atau bus gitu ya Tapi ini kita sedang mendahuli Jadi kita gunakan lajur kanan Kita berhenti di rest area dulu aja ya Nah disini Saya menunggu tempat istirahatnya Oh disini Kita tinggal lurus aja yang teman-teman Kita parkir di rest area sini aja Di depannya trucking aja ya Oke Oke mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya Fafri Shepton Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ruzid Mahni